PEMBANGUNAN DAERAH Bupati Andi Ibrahim Masdar, Sekretaris Daerah, bersama 40 pejabat Eselon 2 dan 3 Kabupaten Polewali Mandar, mengikuti tes swab di halaman kantor Bupati Polewali Mandar, Rabu 13 Januari 2021. Swab tes ini dilakukan untuk menjamin aman dan lancarnya penyelenggaran tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. AIM mengatakan, meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar, di mana saat ini ada 8 orang kepala OPD yang terpapar virus COVID-19. Ini kita melaksanakan swab kepada seluruh dinas, camat, dan kabar, dan semua umat dan kokom yang kena meningkatnya COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar, di mana banyak sekali kepala-kepala dinas di Kabupaten Polewali Mandar yang terpapar virus corona. Sekarang ini perlu yang parahnya lagi karena rata-rata mereka kena suami istri. Jadi ini kita melaksanakan hari ini termasuk swab-s swab semua kita, swab semua. Dalam 12 hari terakhir, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020 hingga 12 Januari 2021, terdapat 191 kasus positif virus corona di Kabupaten Polewali Mandar. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar, AI berharap adanya kerjasama pemerintah daerah, TNI Polri, serta masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan dengan komitmen bersama terapkan 3M yaitu rajin menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Tim Wartakum Info SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah